Baik anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini, pagi ini kita bisa mulai pembelajaran lagi Tapi sebelum pembelajaran Mari kita perkenalan dulu Agar nanti dalam interaksinya kita lebih enak Jadi kalian mengenal saya Dan nanti saya juga mengenal kalian Sehingga nanti kalau kita interaksi, kalau kita tanya jawab Itu menjadi lebih enak Oke Yang pertama Saya ingin memperkenalkan diri Sudah tampil pepan tulisnya anak-anak? Sudah tampil pepan tulisnya? Di layar HP kalian Sudah ya? Nah Nama saya Nama saya Nama saya adalah Pak Jeffrey Adi Setiawan Kalian cukup panggil saya dengan Pak Jeffrey Nah Nanti bersama saya Kalian akan belajar Ke mata pelajaran EBA selama Di SMP Negeri 4 Kraken Insya Allah Nah Karena kita situasinya masih pandemi seperti ini Anak-anakku semua Maka Pembelajaran kita laksanakan seperti ini dulu Jadi kita tatap muka Tapi tatap mukanya virtual Tatap mukanya virtual Atau dalam istilah yang lain Online Seperti ini Sama saja Asal kalian bisa mengikuti dengan baik Di rumah Kita bisa belajar di rumah Oke Sebelum saya lanjut Bagaimana cara belajar EBA Tolong semua kameranya dihidupkan Saya ingin tahu muka kalian semua Saya ingin tahu wajah kalian semua Saya kan belum pernah berjumpa dengan kalian Tolong dinyalakan semua wajahnya Ayo semua dinyalakan Diperlihatkan wajahnya Saya mau kenal Mungkin koneksi ya Oke saya mau perkenalan satu per satu Setia Anggera ini Halo Setia Anggera ini Setia Anggera ini Tolong dijawab saya Setia Anggera ini Rumahnya di mana Rumahnya di mana Di desa Watu Pecah Oh Watu Pecah Oke desa Watu Pecah Ini Sedang Itu apa Lagi di mana ini Di rumah atau di Di mana ini Di rumah Di rumah Oke Saya ingin memperkenalan ini Buni Setia Bakhtiar Tulisnya Bakhtiar Ya Tiar Di mana ya sekarang Tiar di mana sekarang Tiar Di rumah Di rumah atau Ikut ibu dia sampai malam Gimana ya Oke ya Nanti kita lanjutkan semuanya Sesi perkenalannya Di grup WhatsApp Nanti akan saya Kita perkenalan sama-sama Sekarang kita Mulai pelajarannya Oke Sebelum kita mulai pelajaran Anak-anak semua Dalam Pembelajaran Modul Dariq ini Apa yang harus kalian lakukan Harus dilakukan Satu Yang harus kalian lakukan Yang pertama Satu Adalah Membaca Buku Sebelum pelajaran Sekian Anak-anak semua Sebelum Pembelajaran Dimulai Tadi malam Atau Kemarin Kalian Baca Bukunya Dulu Buku pelajarannya Yang kedua Kalian aktif Maaf Aktif Aku dalam Arti Yang mengikuti Kegiatan Pembelajaran Kemudian Bertanya Juga Menyimak Juga Kalau saya tanya Menjawab Kalau ada pertanyaan Silahkan Ditanyakan Jadi Jangan sampai Sudah Connect Habis itu Kameranya dimatikan Mekrofon dimatikan Terus sampai kalian tinggal Tidak mengikuti Belajar Jangan Jangan seperti itu Ya Terus yang ketiga Materi-materinya Jadi karena kita kan Pelajarannya tidak Seperti waktu Normal Di sekolah Jadi Waktunya Tidak banyak Materi-materinya Itu ada Dimana Satu Nanti Akan saya Taruh Di classroom Nah Jadi semuanya Harus nyintal Google Classroom Kemudian bergabung Dengan Classroom Materi-materi Saya taruh Di sini Ini ada Materi Berupa Bacaan Kemudian Selain itu Nanti tugas-tugas Akan saya Taruh di sini Jadi Mengumpulkan tugasnya Lewat Google Classroom Mengumpulkan tugasnya Lewat Google Classroom Bukan dikirim Lewat BA langsung Jadi kalau Lewat BA langsung Nanti AP saya Yang Cepat penuh Nanti Hang Jadi Kirimnya Google Classroom Cara mengumpulnya Bagaimana Ditulis di kertas Jadi Kalau mengumpulkan tugas Tulis di kertas Atau tulis di buku Kemudian Di foto Dan Dikirim di Google Classroom Mudah sekali Kemudian Kalau ada Materi-materi Tambahan Berupa Video Maka Akan saya Posting di Youtube Di Youtube Saya Channelnya Sesuai Nama Ini Nama saya JV Adis Dewan Ini juga Channel Youtube Jadi kalian Boleh subscribe Supaya tidak Ketinggalan Materi-materinya Atau Dilihat secara Bergala Materi-materinya Jadi saya Tidak setiap hari Ngomong Anak-anak ada Materi Ada Anak-anak ada Materi Tidak Jadi kalian Sekarang sudah SMP Berarti Sudah harus Bisa Mandiri Tidak Setiap Saat Nanti Kalian Saya Kapteri Ada Materi Pokoknya Rajin-rajin Ngecek Google Classroom Sama Ngecek Youtube Nanti Materi-materi Akan saya Posting Di situ Jadi Yang penting Belajar di rumah Sebelum pelajaran Kemudian Aktif Dalam Google Meet Seperti ini Baik Mengikuti Kemudian Menjawab Pertanyaan Berdiskusi Boleh di sini Dan Aktif Melihat Materi-materi Yang ada Di Google Classroom Informasi Saja Baru 14 Anak Dari Sekitar 20 Anak Yang Sudah Bergabung Dengan Classroom IPA Jadi Setengahnya Masih Belum Silahkan Kalian Segera Bergabung Baikkan Anak sampai Di sini Tentang Petunjuk Cara Belajar Bisa Dipahami Semua Bisa Pak Bisa Baik Sekarang tugas Yang pertama Saya Pengen Kalian Absen Dengan Cara Ketikkan Nama Kalian Di Kolom Chat Di Google Meet Ini Tuliskan Nama Lengkap Kalian Kemudian Alamat Rumahnya Dimana Tulis Nama Dan Alamat Di kolom Jat Oke Saya Tunggu Di sini Saya Tunggu Sekarang Ayo Silahkan Ditulis Bisa J remot Tunggu selamat menikmati ayo ditulis oke sudah banyak ayo yang lain ditulis juga oke ayo 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 oke sudah banyak yang menuliskan baik terima kasih sekarang kita mulai silahkan dibuka bukunya di bab pertama yaitu tentang pengamatan oke sekarang kita masuk ke bab ini objek iba dan pengamatannya ini saya tampilkan buku kalian disini sama saja objek iba dan pengamatannya baikkan anak-anak semua ini adalah materi di awal bab balian materinya adalah objek iba dan pengamatan jadi kita akan mempelajari dua yaitu objek iba dan cara pengamatan objek iba pengamatan itu bukan berarti di apa pengamatan itu bukan hanya sekedar dilihat saja tapi nanti ada langkah-langkahnya kita masuk kanan ya 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 nah ya 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 Dalam IPA Kita akan mengenal Namanya penyelidikan ilmiah Jadi bukan penyelidikan biasa Tapi penyelidikan ilmiah Dalam mengakukan pengamatan Objek-objek IPA Kita akan menggunakan Namanya metode ilmiah Nah Metode ilmiah itu apa? Metode pengamatan yang memenuhi Kaedah-kaedah ilmiah Jadi Dalam metode ilmiah Itu yang menjadi dasar paling utama Itu adalah logis Dan ada sandaran ilmunya Tidak boleh disini Dalam penyelidikan ilmiah itu Menggunakan prasangka Atau jugaan saja Contohnya Misalnya kalian sedang melakukan pengamatan Kalian melihat sebuah pohon Kemudian Pohon itu tiba-tiba Roboh sendiri Nah disitu kalian melakukan penyelidikan Kenapa pohon ini roboh? Yang tidak ilmiah itu Misalnya contohnya begini Oh pohon itu roboh karena Misalnya diganggu makhluk halus Atau misalnya Ya karena takdirnya Dalam IPA Kita harus menyelidiki Kenapa pohon itu roboh? Kalian melakukan pengamatan Oh ternyata Dalam pohon ini Di dalamnya ada jamur Atau dilugami oleh Makhluk hidup Misalnya dikirit-kiriti Bupai Nah seperti itu Namanya penyelidikan ilmiah Oh karena tadi malam Hujan teras Sehingga anginnya kencang Sehingga akarnya mulai goyah Nah itu ilmiah Nah kata kunci dalam Pengamatan ilmiah Yaitu Satu pakai panca indera kalian Pakai mata Untuk melihat Misalnya Contoh ya Saya mengamati sebuah meja Yang saya lihat apa Warnanya Panjangnya Lebarnya Tingginya Kemudian pakai tangan Rasanya bagaimana Kekerasannya Nah Kemudian Termasuk dengan Menggunakan alat ukur Yang sesuai Menggunakan Alat ukur yang sesuai Nah Setelah data-data itu Kalian dapatkan Di sini Maka selanjutnya Adalah dengan membuat Inkurensi Merumuskan penjelasan itu Tujuannya apa Digunakan untuk Menemukan Pola-pola Baru Atau menemukan Hubungan-hubungan Antara data-data tersebut Kemudian Kalian membuat Kesimpulan Dan Mengkomunikasikan Atau sekarang Kalau bahasanya Dishare Jadi Menginformasikan kepada Semua Semua Apa Hasil pengamatan Kalian Nah Sekarang Dari ini kita akan Latihan saja Melakukan pengamatan Ilmu Sebelumnya Sebelumnya Kalian lihat Dengan belajar IPA itu Apa sih yang kita Dapatkan Dengan belajar IPA itu Satu Kamu bisa memahami Dalam Setelah Mengapa Matahari Bersinar Kemudian Mengapa Daun berwarna Hijau Kemudian Meningkatkan Kualitas hidup Menyelesaikan Segala Permasalahan Yang ada Dan Berpikir logis Sistem Berpikir logis Itu Berpikir ilmiah Tadi Tidak berdasarkan Dugaan Tapi berdasarkan Ilmu pengetahuan Oke Sekarang Kita akan Melakukan Pengamatan Ilmiah Seberhana Pengamatan Ilmiah Seberhana Saya akan Buka dulu Modinya Ini adalah Kontel Terima Oke Kita akan Melakukan Pengamatan Ini Sederhana Oke Anak-anak Semua Tolong Sebutkan Benda apa Yang ada Di sekitar Kalian Sekarang Bisa menyebutkan Benda apa Yang ada Di sekitar Kalian Sekarang Halo Halo Kita akan Belajar Melakukan Pengamatan Ilmiah Tugas Hari ini Yang pertama Membuat Pengamatan Ilmiah Tugas Yang bersatu Melakukan Pengamatan Pengamatan Ilmiah Oke Sekarang Objeknya Kalian Objek kalian Adalah Buku tulis Kalian Pilih Salah satu Buku tulis Kemudian Amati Buku tulis Tersebut Dan Catat Data-data Apa saja Yang Ada Di buku tulis Tersebut Misalnya Buku tulis Tersebut Warnanya Apa Panjangnya Berapa Lebarnya Berapa Jumlah Halangannya Berapa Tekstur Kertasnya Bagaimana Kemudian Apa saja Yang bisa Kalian Amati Di Buku tulis Kalian Tersebut Silahkan Kalian Tuliskan Sebanyak-banyaknya Di buku Kalian Nanti Kalau sudah Kita Akan Melihat Satu persatu Hasil Pekerjaan Kalian Jadi nanti Buku tulisnya Kameranya Diaktifkan Kemudian Diarahkan Ke buku tulisnya Kita lihat Satu persatu Bisa Dibahami Anak-anak Bisa Dibahami Untuk tugas Yang pertama Halo Bisa Dibahami Semua Bisa Dibahami Tugas Yang saya Berikan Anak-anak Saya ulangi Lagi Amati Buku tulis Kalian Dan catat Data apa saja Misalnya Panjangnya Bisa juga Lebarnya Bisa juga Tingginya Bisa juga Warna Bisa juga Teksturnya Bisa juga Yang lainnya Tuliskan Sebanyak-banyaknya Yang mampu Kalian Amati Dari Buku tulis Bisa Dibahami Anak-anak Tolong Saya Dijawab Tolong Saya Dijawab Dijawab Bisa Dibahami Bisa Buku tulis Kalian Tuliskan Sebanyak-banyaknya Data-data Yang Bisa Kalian Amat 10 menit Nanti Kita akan Koreksi Bersama-sama Tepat jam 9 Kurang 10 Oke Bisa paham Semua ya Silahkan 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 Dikerjakan Anak-anak Tepat jam selamat menikmati 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 semuanya selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati buku tulis, coraknya gambar batik ditambahin ada pengamatan corak, bagus kemudian panjangnya 20 cm lebarnya 15 cm, warna putih tekstur halus, mudah robek mudah menyerang air, bagus tambah rinci, tambah bagus bentuknya persegi kegunaannya untuk menulis sesuatu isinya 58 ada tambahan objek dan teksturnya lebih menetel, ini bagus sekali mungkin dua itu saja yang saya tampilkan, karena ini saya juga sedang mengalami kendala sinyal jadi tidak bisa membuka jawaban yang lain jadi cara melakukan pengamatan seperti ini jadi tulis data-datanya sebanyak-banyaknya baikkan anak-anak semua sampai melakukan pengamatan seperti ini ada yang ditanyakan tidak pak tidak tidak, baik tidak, oke setelah ini saya akan memberikan tugas atau PR untuk kalian nanti cara mengumpulkannya adalah lewat google classroom nanti akan saya buatkan judulnya adalah PR pengamatan bagaimana pengamatan yang mau dilakukan pengamatannya seperti ini akan segera tampil, mudah saja tidak, masih nah ini sudah tampil pengamatannya nah ini pengamatannya kita akan melakukan pengukuran jadi hal yang diukur ada lima seperti itu ini lima hal yang insyaallah ada di rumah kalian masing-masing kalau tidak ada ya bisa ke rumah temannya lima benda itu apa saja ada meja maaf ada buku yang pertama buku apa kita sepakati buku paket IPA buku paket IPA biar sama semua B terutama panjangnya panjangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati para murid-murid selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.